Rahman Wijayanto terus melakukan pendekatan kepada masyarakat menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2024 salah satunya dengan melakukan silaturahmi bersama dengan Forum Komunikasi Kepala Desa atau FKK di Pacitan pada Kamis pagi Rahman Wijayanto yang akrab di Sapa Wiwit BG ini pun meminta doa restu terkait pencalonan dirinya sebagai bakal calon Wakil Bupati Pacitan dari Partai Demokrat sementara itu silaturahmi bersama dengan FKKD tersebut mengingat Rahman Wijayanto memiliki background sebagai Kepala Desa Arjawinangun satu periode pada tahun 2017-2023 kemarin sehingga Rahman dinilai sebagai sosok yang tepat mewakili Kepala Desa di Pilbu Pacitan mendatang rekam jejak Rahman Wijayanto saat memimpin desa menjadi salah satu faktor alasan FKKD mendukung pencalonannya FKKD pun siap memperjuangkan Rahman berkontestasi menjadi pendamping Bupati Indrata Nurbayu Aji terima kasih yang jelas hari ini momen yang sangat luar biasa bagi kami teman-teman Kepala Desa karena apa? ada salah satu teman kita Kepala Desa yang berkomitmen untuk mencalonkan mendampingi Pak Aji untuk Pilkada 2024 karena apa? yang jelas beliau ini adalah teman kita maka dari itu kami bisa bagaimana ada Kepala Desa, mantan Kepala Desa yang mencalonkan dalam ini tetap memberikan semangat, motivasi untuk beliau tentunya kami akan mengawal apa yang menjadi regulasi di pemerintahan desa karena juga terkait dengan ini ya penggunaan dana desa kita selaraskan dengan program-program yang ada di Kabupaten termasuk bagaimana memijaksanai sehingga program yang ada di desa tidak hanya terhenti di penggunaan dana desa tapi ada tindak lanjut dari Kabupaten sehingga hasil nanti akan lebih maksimal dukungan FKKD ini diyakini semakin menguatkan peluang Rahman Wijayanto menjadi pendamping Bupati Indrata Nurbayu Aji terlebih, peraih suara tertinggi Pilk 2024 itu sebelumnya juga sudah mendapatkan dukungan dari 12 DPAC Partai Demokrat 8 partai politik dan para pegia desa Edwin Aji, CTV, Pacitan